DP Sriwijaya ini adalah varitas unggul yang sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian sebagai varitas unggul Pak ya varitas unggul ini dalam arti dia telah dilakukan pengujian atau progeny trial Pak progeny trialnya sudah dimulai dari tahun 1996-1997 jadi sudah ada data 10 tahun pengamatan tanaman berproduksi baru kita sidangkan menjadi varitas yang dilepas Sampurna sendiri dalam hal ini PT Bina Sawit Makmur kita punya sumber material yang lengkap Pak ini kebetulan yang di depan ini ada 4 Pak ya tapi selain ini ada yang Sriwijaya 4 dan Sriwijaya 6 jadi kita termasuk yang memiliki sumber daya genetik yang lengkap dibandingkan dengan produsen benih yang lain mungkin Sriwijaya 1 ada Nigeria, Sriwijaya 2 ada Ghana, Sriwijaya 3 ada Ekona, Sriwijaya 5 itu Dami Komposit, Sriwijaya 4 itu Afros Pak itu kurang lebih sama dengan yang punya PPKS dengan punya Dami Mas juga kemudian yang Ambi juga itu Sriwijaya 6 itu juga jadi kurang lebih dari sumber material genetiknya kita cukup lengkap Pak nah kemudian diujikan di lahan Sumatera Selatan Sumatera Selatan ini adalah kelas lahan yang tidak terlalu bagus Pak ya kalau dibandingkan mungkin dengan Sumatera Barat dengan Riau ya disini kita kelas lahan kelas 3 kemudian ada tambah lagi faktor yang menjadi kekurangan kita disini adalah curah hujan Pak yang tidak merata kita bisa dapat 1.500 sampai 2.000 mm per tahun itu sudah mencukupi makanya di Sumatera Selatan ini ada trek polanya biasanya 40% 60% semester 1 semester 2 atau bahkan 30-70% jadi kita ada peak crop kadang-kadang ada low crop tidak ada buahnya sedikit sama sekali nah kemudian varitas Sriwijaya ini masing-masing punya keunggulan Pak punya keunggulan tetapi secara umum ini adalah varitas yang yang unggul dan memiliki daya hasil yang tinggi hampir seragam sama hanya masing-masing nanti kita jelaskan punya karakter unggul Sriwijaya ini bisa berproduksi kisaran di angka kalau potensinya Pak ya bisa sampai dengan 36 ton per hektare per tahun tapi itu best plot kita atau plot terbaik kita kemudian kalau rata-rata disini untuk TM1 kemudian kebetulan yang Bapak lihat disini adalah tanaman tahun tanam 2017 bulan Desember nanti secara agronomis akan dijelaskan oleh Pak Askep ya dari perawatan kebun dari operasional jadi ini dipanen umur 30 bulan Pak 30 bulan waktu itu dipanen bulan Juli ya Pak ini selamat menikmati terbaik